Halo guys, selamat datang kembali di Korea Romit bersama orang korea yang kode Oke polo-polo, jadi cerita kali ini masih merupakan cerita yang aku dengar dari salah satu penulis cerita horror Waktu dia muncul di salah satu program tv korea Tapi menurutku ini menarik banget jadi langsung tak ceritakan By the way, aku dan juga kru korea Romit masih menunggu cerita menarik dari polo-polo yang horror Untuk ditampilkan di Rinding Dong dan bagi cerita yang terpilih bakal mendapatkan uang senilai 300 ribu rupiah Jadi mohon dikirimkan cerita yang menarik biar Rinding Dong ini bisa berlanjut Oke langsung aja dikirimkan ke ceritaku koreaomit at gmail.com Mantap, langsung kita mulai cerita hari ini Cerita ini dinyatakan kalau dialami langsung oleh penulis cerita horror ini Tapi ini merupakan kejadian nyata yang dia alami waktu dia masih tinggal di Ko Siwon Nah mungkin teman-teman yang di Indonesia gak tau apa itu Ko Siwon Ko Siwon itu adalah tempat tinggal yang kecil banget mungkin bisa lampirkan beberapa foto disini Jadi ini adalah ruangan yang kecil banget kalau misalnya mau dibilang secara angka bisa dibilang Dan kamarnya itu ukuran sekitar 2 meter kali 2 meter atau 1 meter setengah kali 2 meter setengah gitu Kecil banget dan di dalamnya itu ada semua dari kasur, lemari, kulkas, dan macem-macem Dan gak cuma itu, karena ini lorong panjang yang disekat-sekat Sehingga suara dari kamar sebelah itu cukup mudah untuk didengar Jadi kalau kayak apartemen gini kan Orang sebelah sana kalau gak teriak Kemungkinannya tuh kecil banget Untuk kita bisa mendengar pembicaraan kamar sebelah Tapi kalau kayak Ko Siwon Karena cuma disekat ataupun temboknya tipis Cukup mudah untuk mendengar Ataupun meskipun kita gak pengen dengar Suara dari kamar sebelah itu cukup mudah untuk terdengar Jadi kenapa orang-orang tinggal disitu? Karena biaya sewanya murah banget Jadi waktu itu Sepertinya penulis cerita horror ini masih kesusahan secara ekonomi Sehingga memutuskan untuk tinggal disana Bukan berarti ini adalah tempat untuk orang miskin ya Ini merupakan tempat yang sangat terjangkau untuk ditinggali Khususnya orang-orang yang masih cari kerja Ataupun mahasiswa-mahasiswi Suatu hari dia itu lagi ada di kamarnya Dia bilang dia itu tinggal di kamar 306 atau 306 Dan suatu hari dari kamar sebelahnya 307 Dia itu bisa mendengar seseorang yang terdengar Seperti dia itu ngomong sendiri Pertamanya waktu aku dengar cerita ini Kan ada kemungkinan orang itu lagi telpon kan ya Jadi kayak ngomong sendiri Oh iya hari ini pekerjaan gue kayak gini Terus tadi ketemu siapa Jadi orangnya ini bisa mendengarkan Kalau kamar sebelah itu lagi ngomong dengan seseorang Tapi kayak ngomong sendiri gitu Kejadian itu berlangsung Satu hari, dua hari, tiga hari Tetapi berjalannya waktu yang dia dengar ini Juga terus berubah Yang awalnya kamar sebelah itu Dia menceritakan kesehariannya di kantor Lama-lama dia itu mulai menceritakan Hal-hal negatif kayak Wah daripada aku stress sendiri gini Sebelum aku ninggalkan dunia ini Mendingan orang itu juga aku kirim aja deh Ataupun pembicaraan-pembicaraan lain Yang sedikit terdengar ekstrim Terdengar seperti orang kamar sebelah itu Mengalami stress yang cukup berat Diakibatkan oleh seseorang Dan ini terus berlanjut Hingga sekitar beberapa minggu Hingga suatu hari Dia itu mulai mendengar Dari kamar sebelah Itu ada suara Aku gak kuat Kayak suara yang bilang Aku gak kuat Aku kesusahan Aku stress gitu Berulang Semakin cepat Dan semakin keras Orang ini Yang pertamanya Cuman tinggal biasa Karena ada rasa khawatir juga Akhirnya bilang Ke kayak ruang satpamnya gitu Pak kayaknya kamar sebelah kok Ada suara terus Mungkin boleh dicek gitu Pak satpamnya Ngecek nama di kamar-kamarnya 307 Dek gak salah Ini kamarnya kosong loh Nah Tapi karena ada suara yang terus muncul Dia itu bilang Oh mungkin ada benda lain Atau apa-apa yang lagi nyala Boleh gak kita cek kamarnya Sehingga Pak satpam Dengan orang itu Pergi ke kamar 307 Sesampainya disitu Kamarnya dibuka Dan ternyata Betul Seperti yang dikatakan pak satpam Itu adalah kamar kosong Tapi Di kamar itu Ada satu meja Yang ada Yang ada Kayak Sesuatu yang hitam gitu Di mejanya Dan setelah dia dekati Di meja itu Penuh Dengan tulisan Aku gak kuat Aku gak kuat Aku gak kuat Aku gak kuat Sesuatu perasaan negatif Yang ada di dalamnya Itu masih meluap Dan masih belum Sempat Dilepaskan Sepertinya Ya polo-polo Jadi sepertinya Sebuah arwah Masih tinggi Yang terdapat Di ruangan itu Oke polo-polo Jadi cerita kali ini Kayak gitu Semoga polo-polo terhibur Dan kalau polo-polo merinding Bilang apa RIN DING DONG Oke polo-polo Makasih udah nonton Dan sekali lagi Kami Gru Korea Realmeet Menunggu cerita menarik Dari polo-polo Jadi Mohon dikirimkan Cerita menariknya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye